Hai mom selamat datang di channel aku di video kali ini kita akan ikuti hasil dari pemeriksaan ibu mil pada minggu ke-36 yuk mari disimak sebelumnya terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum thank you jadi setelah kita melakukan pendaftaran registrasi dan kita menuju ke lantai 5 untuk melakukan tensi dan timbang badan setelah itu kita melakukan pemeriksaan ke dokter dan mohon maaf sekali karena kita tidak bisa merekam video jadi saya akan uraikan saja ya kesimpulannya ya mams jadi yang pertama kali ditanyakan oleh dokternya yaitu keluhan apa aja yang didapat selama kehamilan 36 minggu ini dan bumil bilang kalau napasnya itu suka pendek atau ngos-ngosan jadi menurut dokternya kalau paru-paru ibu hamil itu kan semakin lama semakin kecil ruang spacenya jadi nggak bisa mengembang terlalu besar karena terhimpit oleh rahim atau janin bayi itu jadi harus dibiasakan dengan kondisi seperti itu yang kedua keluhan itu perutnya itu sering ditendang-tendang dan mulai kencang seperti kontraksi begitu jadi menurut dokternya tanda-tanda kontraksi itu emang makin sering semakin menuju ke delapan bulan ke atas jadi harus dibiasakan juga dengan kondisi seperti itu tandanya itu seperti apa sih kontraksi nah kita akan tanya seperti itu kata dokternya jadi kalau perut itu menegang gitu keras dan kalau dipegang dia nggak bisa masuk gitu nggak jadi bener-bener keras banget perutnya itu tanda-tanda kontraksi gitu makhluk memang kita belum tahu apa itu kontraksi dan gimana tanda-tandanya yang ke berapa ini yang ketiga itu karena di minggu 36 ini dan beratnya udah meningkat drastis jadi berat badan bayinya aja sekarang di minggu 36 ini udah mencapai 3,1 sedangkan untuk keambilan pertama itu disarankan tidak melebihi dari 3,5 kg karena setelah 36 minggu ke atas itu berat badan bayi itu akan mudah naik per minggunya itu kata dokternya sekitar 100 sampai 300 gram per minggu bisa dibayangkan kan nanti kalau untuk mencapai minggu ke 40 itu pasti udah lebih dari 4 kg kan bayinya run dokter supaya umilnya lebih disiplin lagi makannya jangan terlalu banyak supaya tidak ambah lebih banyak lagi berat badan bayinya kalau bisa sih jangan sampai 4 kg gitu walaupun ini masih perkiraan dari hasil WSG yang belum tentu juga betul tapi saran dokter agar dijaga makannya dan yang terakhir moms dokter memberikan jadwal untuk tanggal 3 untuk check up yang berikutnya dan juga sekalian dengan swap test jadi kita harus swap test dulu sebelum check up terakhir tanggal 3 karena hasil sementara pemeriksaan untuk masa berlakunya swap test itu hanya berlaku seminggu jadi HPL nya kan tanggal 11 November jadi dokternya saya menyarankan untuk kita melakukan swap test tanggal 3 November yaitu sekitar Ming 39 minggu udah minggu ke-39 kehamilan bumil kita ini oke mom sekarang kita melakukan registrasi swap test sebenarnya sih kita harusnya nelfon ya tapi kita tetap harus ke bagian informasi dulu untuk melakukan registrasinya disini dan mereka memberikan nomor untuk swap testnya yang harus dihubungi sehari sebelum kita check up terakhir yaitu tanggal 2 kita kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dan mengirimkan buktinya melalui WhatsApp setelah itu besokannya kita datang untuk membuat appointment dan juga untuk check up ke dokter oke mom sekian dulu video dari kita semoga bermanfaat ya oh iya mom jika mom punya kritik saran atau mungkin tips tips gimana menghadapi persalinan untuk anak pertama bisa dong di share di komen thank you so much ya udah deh sekian dulu dari kami semoga hari anda menyenangkan dan jangan lupa di subscribe ya channel aku thank you bye kita makan dulu ya mom lapar banget kita pulangnya mampir ke menteng huis di depannya tuh ada rumah makan padang enak banget dan murah dan juga variannya lengkap loh mom dan setelah itu kita beli roti legendaris di kedepannya enak juga harganya juga enggak begitu mahal kompos terima kini terima kasih Terima kasih telah menonton